Keistimewaan puasa Bulan Rajab, ini Dauh Mbah Maimun Zubair. Menurut perhitungan kalender Hijriah, Bulan Rajab jatuh pada besok, Senin, 23 Januari 2023. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia termasuk Raja Bushyahrullah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diagungkan dalam Islam. Hendaklah kamu memuliakan Bulan Rajab, niscaya Allah memuliakan kamu dengan seribu kemuliaan di hari kiamat. Bulan Rajab yang jatuh pada urutan ketujuh dalam deretan bulan-bulan Komariyah diakini memiliki kemuliaan tersendiri. Hal ini dikarenakan Rasulullah ketika menyebut urutan bulan-bulan haram yang dimuliakan, yakni Zul Qoida, Zul Hijah, Muharam, dan Rajab. Dalam bulan Rajab, terdapat banyak keberkahan di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan perintah untuk melakukan pahala sebanyak-banyaknya karena pahala akan dilipat gandakan pada bulan Rajab. Puasa dalam bulan Rajab hukumnya adalah sunnah, sama seperti pada bulan mulia lainnya. Dalam keterangan lebih lanjut, Dauh Mbah Mayumun Zubair menyatakan bahwa seseorang jika dalam bulan Rajab dalam keseharian berperilaku baik insya Allah tergolong orang baik. Mbah Mayumun juga menambahkan bahkan bulan Rajab adalah bulannya Allah Rojabu Syahrullah, bulan Syaban adalah Syahri, bulanku Muhammad. Sedangkan bulan Ramadan adalah Ramadan Syahrul Umati, bulan untuk umatku, Muhammad. Dalam keterangannya Mbah Mayumun Zubair menjelaskan bulan Rajab merupakan diturunkannya Nur Muhammad. Bulan Rajab berkumpulnya ayah dan ibunda Nabi Muhammad, dan sehingga turunnya Nur Muhammad. Mbah Mayumun Zubair menjelaskan sunnahnya menjalakan puasa di bulan Rajab. Puasa Rajab yang baik adalah tanggal 1 sampai 10. Jika tidak mampu dilakukan tanggal 10 saja, jika kuat dua hari bisa berpuasa tanggal 1 Rajab dan 10 Rajab. Mbah Mayumun menambahkan beliau puasa bulan Rajab hanya tanggal 10, terkadang tanggal 1 dan 10 saja. Mbah Mayumun juga menekankan bahwa tanggal 10 Rajab adalah tanggal di mana berkumpulnya ayah Nabi Muhammad dan ibundanya, sehingga turunnya Nur Muhammad. Mbah Mayumun